Terima kasih Beberapa hari sebelumnya komunikasi intensif antara Jakarta dengan KBRI Beijing Terutama dengan tim Aju juga terus kita lakukan Per jam, per menit, bahkan mungkin per detik Semua pergerakan kita pantau dari dekat Kita juga melakukan komunikasi dengan para mahasiswa Terutama menjelang keberangkatan dari titik masing-masing menuju ke kota Wuhan Ibu dan Bapak sekalian Dua tahapan penting evakuasi sudah dapat kita lakukan dengan baik Yaitu evakuasi dan masa observasi selama 14 hari di Natuna Pada Sabtu yang lalu, saudara-saudara kita sudah kembali ke keluarga masing-masing Merencanakan dan melaksanakan evakuasi seperti ini Tentunya bukan merupakan hal yang mudah Namun demikian, dengan kerjasama dan kerja keras semua pihak Maka evakuasi ini dapat dijalankan dengan baik Oleh karena itu, pada siang hari ini Secara resmi, sekali lagi Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Kepada semua pihak yang telah membantu berkotong royong Bekerjasama membantu evakuasi saudara-saudara kita Dari Provinsi Hubei menuju Indonesia Nah, ucapan terima kasih kami sampaikan Terutama untuk teman-teman dari KBRI Beijing Dari perwakilan kita di Tiongkok Tim Aju, tim Aju penjemput WNI Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan Dari lubuh hati yang paling dalam Kepada teman-teman KL lintas sektoral yang ada di Indonesia Dalam rangka evakuasi Antara lain tentunya teman-teman dari Kementerian Kesehatan TNI, PNPB, dari Perhubungan, dari Batik Air Dan juga dari teman-teman lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu Ucapan terima kasih juga secara khusus saya sampaikan kepada masyarakat kita di Natuna Yang telah menerima saudara-saudara kita selama masa observasi 14 hari Oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian Di siang hari ini acara tunggal kita adalah satu Saya atas nama pemerintah ingin mengucapkan terima kasih banyak Semoga amalan, selain tugas ini adalah amalan Amalan yang sudah diberikan Ibu dan Bapak sekalian Dicatat dengan baik Dicatat oleh Allah Dan akan menjadi ibadah Ibu dan Bapak sekalian Jadi sekali lagi hanya ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan Bagi kita tugas kita belum selesai Satu sudah selesai ada beberapa lagi yang kita yakin akan memerlukan perhatian kita Dan penanganan lebih lanjut karena terkait dengan keberadaan WNI kita di beberapa tempat Jadi Ibu dan Bapak sekali lagi terima kasih matur suung sangat Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu dan Bapak Kepada Ibu Menteri luar negeri untuk memandu dialog siang ini Baik teman-teman, Ibu dan Bapak sekalian Mungkin ini forum ini akan kita gunakan untuk mendengarkan pengalaman Pengalaman menjalankan misi kemanusiaan yang mulia dari teman-teman Yang diwakili saya kira ini sudah perwakilannya sudah lengkap dari tim penjemput WNI Dan saya mohon Bapak-Bapak dapat menceritakan bagaimana pengalamannya Dari mulai pada saat mendapatkan tugas Apakah deg-degan, apakah bagaimana sampai menjalankan tugas Selama di Wuhan kembali sampai pada saat melakukan masa observasi 14 hari Bersama-sama, tidak hanya bersama diantara para tim penjemput Tetapi interaksi dengan para saudara-saudara kita yang kita jemput Jadi kita urutkan dari siapa, monggo, siapa yang akan duluhan Dari Kementerian Kesehatan dulu mungkin Baik terima kasih Ibu, Menteri, Ibu, Bapak semua Pertama Ibu, kalau Ibu tanya bagaimana perasaan kami Ibu Pertama kali kami mendengar, kalau saya khususnya Ibu Kementerian Kesehatan Saya baru menerima perintah itu kurang dari 24 jam sebelum berangkat Ibu Besok pagi berangkat, saya terima kabar sore dari Pak Menteri Kesehatan Agar segera berangkat Namun Ibu sebelumnya itu, semenjak Ibu mendeklarasikan Menyampaikan di media Bahwa, saya masih ingat benar statement Ibu bahwa Proses evakuasi akan dilakukan kurang dari 1x24 jam Sebenarnya sistem sudah mulai bekerja Ibu Tapi saya masih santai saja Saya tidak mengira kami akan ditugaskan juga pergi ke Wuhan Ibu Sehingga akibatnya, karena kami tidak mempersiapkan diri Kami hanya mempersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan untuk proses evakuasi ini Namun di terminik-minik terakhir, sore hari menjelang pulang kantor Saya dapat kabar bahwa Menteri Kesehatan memerintahkan kami untuk langsung pergi ke Wuhan Ya saya pertama sebagai manusia, sebagai orang yang juga tahu sedikit tentang virus ini Kaget Ibu, what? Ini Wuhan? Tapi ya sudah bukan hanya perintah Dan itu hanya paling 5 menit Ibu Tapi 5 menit setelah itu Alhamdulillah Ibu, karena tidak semua orang diberi amanah Bisa dapat amanah seperti ini Dan itu suatu kebanggaan bagi kami Ibu Takut pasti ada Tapi setelah kami selesai sampai hari ini Sukanya jauh lebih banyak Ibu Suatu kebanggaan bisa memulangkan Bisa melaksanakan misi ini dengan baik Bersama-sama tim ini Mungkin gitu Ibu Kita kalau waktu di karantina, waktu di observasi Yang paling sering muncul di TV adalah beliau Karena beliau adalah termasuk salah satu yang memimpin olahraga Olahraga dari teman-teman WNI yang kita jemput Jadi selama di Natuna, spirit dari teman-teman, saudara-saudara kita itu Tetap dalam situasi spirit yang cukup tinggi ya Pak ya Oke, mungkin setelah itu Dari Kemlu dulu Ya, terima kasih izin Bu Menlu Rekan-rekan sekalian Kebetulan di PWNI sudah melakukan persiapan Sejak tanggal 23 bu Pertama kali ada informasi lockdown Seluruh tim PWNI bersama KBRI Sudah koordinasi dengan PPIT Mengumpulkan data dan lain-lain sebagian Jadi sedikit banyak kami sudah punya ancang-ancang Bu Pasti Ibu akan menugaskan tim untuk evakuasi Alhamdulillah Bu, kami diberkahi dengan rekan-rekan yang sangat baik Bu Jadi dari Kemenkes, dari Batik, dari KBRI, TNI dan semua yang mendukung Alhamdulillah baik dan kompak Jadi kesulitan apapun kami menjalankannya lebih mudah Bu Terima kasih Terima kasih Jadi kadang-kadang kita sebagai diplomat agak Apa ya Diplomat tiba-tiba mendapatkan penugasan Untuk penjemputan WNI di wilayah yang sedang terkena wabah Jadi ini juga persiapannya juga matang dan kita memang di dalam kurikulum pendidikan kita Pendidikan diplomat yang mungkin di masa-masa yang lalu itu hanya penuh dengan negosiasi dan sebagainya Sekarang sudah dilengkapi dengan ilmu yang terkait evakuasi warga negara Jadi ini adalah ilmu baru yang memang harus dimiliki oleh setiap diplomat Indonesia Jadi ini sekarang saya bisa share kepada Ibu dan Bapak sekalian Karena semuanya sudah selesai dan Alhamdulillah selesai dengan baik Paling tidak waktu itu Dua malam hampir Ya dua malam berturut-turut itu hampir tidak tidur Mulai dari tanggal 31 Januari Ini setiap Pak Ari gerak kemana Saya sudah ngeteks Rik lo sampai di mana Bu saya sampai di sini Rik tim lengkap Lengkap Bu Sampai Saya agak merinding nih Sampai masuk perbatasan Begitu masuk perbatasan tim acu Pak Ari kontek Bu kami tim sudah masuk ke perbatasan Masih berapa jauh lagi Rik Sampai sudah ketemu dengan teman-teman pada saat pertemuan pertama dengan teman-teman yang ada di kota Wuhan Saya tanya Rik posisi di mana Saya dengan teman-teman Bu Rik boleh gak saya bicara dengan teman-teman Jadi kemudian saya telepon dengan teman-teman untuk ngebush semangat Karena mereka harus semangatnya tinggi Mereka harus Kalau semangatnya tinggi Insya Allah mereka juga sehat Fit untuk Dilakukan evakuasi terhadap mereka Belum lagi keesokan harinya Pesawat ini saya juga pantau Pesawat sampai di mana Mendarat dan sebagainya Sampai kepada pergerakan setiap titik Saya ingat waktu pergerakan pertama dari NZ yang paling pagi Jam 9 pagi Kita kontak NZ udah jalan belum? Sudah dan sebagainya Jadi itu serunya Pada saat kita sedang dalam proses evakuasi sekali lagi Kekompakan kita Komunikasi diantara kita betul-betul sangat intensif untuk persiapan dan pelaksanaan evakuasi Jadi sekarang saya beralih ke TNI dulu Terima kasih ibu Rekan-rekan sekalian Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik Kami dari Kopsus TNI Yang bertindak langsung selaku tim pengamanan keberangkatan ke Wuhan Ketika mendapat perintah dari komandan Kami langsung menyusun tugas Kemudian kami bergabung sama tim dengan rekan-rekan sekalian Ketika kami berada di pesawat Terbang satu jam Saya langsung memberi pimpinan rekan-rekan semua Teman-teman dari Pramugari, dari Kemendu, Kemengkes semua Untuk rencana kita pada saat penjemputan WNI yang ada di sana Kami berkulinasi bersama rekan-rekan semua Bagaimana langkah yang akan kita ambil pada saat kita setibanya di Wuhan Ketika pesawat landing, langkah-langkah apa yang kita siapkan Bagaimana keadaan adik-adik yang ada di sana Apakah mereka di sana mendapatkan makanan yang cukup atau tidak Segera kita mengevaluasi untuk tugas-tugas kita Dalam pada saat penjemputan itu Ini tugas yang harus kita ambil Ini risiko yang harus kita ambil Karena kami beranggapan ini merah putih memanggil Kami berangkat penuh dengan rasa bangga Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Terima kasih sekali lagi Jadi mereka tahu apa yang akan mereka lakukan adalah tugas yang berat Tetapi mereka juga pada saat yang sama terpompas semangatnya Karena ini adalah panggilan merah putih Untuk membantu saudara-saudara kita semua Sekarang kita ke Beliau adalah kaptennya yang membawa pesawat itu dari Jakarta Mendarat di Wuhan dan kembali mendarat di Batang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang berhormat Para hadirin semua yang hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Pertama-tama Bu Pada saat ada assignment tugas Dari Pihak atasan kami Yaitu H-2 Saat itu Terus-terus Saya terkejut Juga Jangan kaget Saya pikir ini tugas buat ke Rute yang normal gitu Tapi Ternyata ini adalah misi kemanusiaan Yang harus membawa saudara-saudara kita Semua WNI Yang ada di Provinsi Hubei di Wuhan RRT Saat itu tentunya Ada sedikit kekhawatiran Tapi setelah Diyakinkan kembali bahwa Segala mitigasi Ataupun identifikasi Hazard atau threat Yang sudah kita Atur Yang sudah kita ukur bersama Dan kita juga memiliki Semacam mitigasi Dan Rute action plan Dan juga Yang kedua Itu adalah WNI yang sehat Jadi Itu yang menjadi salah satu Kita menjadi Lebih percaya diri Dan Bisa mengatur Segala sesuatu dengan Sesuai dengan yang diharapkan Pada saat misi jalan Dari awal Kita juga sudah melakukan Mitigasi-mitigasi Yang Yang skenario Skenario yang akan kita hadapi Pada saat Misi tersebut dijalankan Salah satunya mungkin Pada saat kita lepas landas Dari Jakarta Bu Jadi kita tidak sendirian Kita tetap dibantu Dipantau Dan dikontrol Oleh teman-teman Dari misi kontrol Dari Batik Air Dan juga Misi kontrol dari TNI AU Terima kasih Dan kita Dan intens Juga kita memiliki Satelit communication Dari pesawat Menuju Ke Batik Air Jadi Just in case Ada emergency Abnormalities Apapun Sekeneri yang terjadi Pada saat Pererbangan Kita sudah siap Untuk menghadapi Dan pada saat kita Mendarat di Wuhan Yang International Report Tentunya saat itu Di luar Apa Kondisi dan situasi Sangat-sangat Di luar Prediksi kami Saat itu Kondisi sepi Sama sekali Semua lampu Nyala semua Tapi Semua sepi Dan tidak ada pergerakan Saat itu Dan pada saat kita landing Di Bandara Itu pun Sepi sekali Sepi sekali Di terminal Nyala semua lampu Tapi tidak pergerakan Kebetulan di belakang kami Ada Timbuk Vakuasi dari India Air India Kira-kira Separasi sekitar 10 menit dari kami Dan mereka juga Melakukan evakuasi Warga negara India Saya tinggal Semua Sepakat Dan terima kasih Teman-teman Atas koordinasi Yang luar biasa Jadi kita bisa Menyelesaikan tugas Tanpa Kesulatan Yang kita hadapi Saat itu Semuanya berjalan Tengah lancar Dan kami kembali Lagi ke Batam Pada saat itu Mohon maaf Saya ingin Berikan moment of truth Jadi pada saat Garbarata WNWN Warga negara Indonesia Mulai memasuki pesawat Komunikasi Yang ingin menyamangati mereka Adalah Kita menulis Kertas Di depan kokpit Ayo muli re Gitu Dan we love you Gitu Kira-kira Saat itu Akhirnya Pada saat kita Masa observasi Di Natuna Kita juga Berhasil Apa namanya Berkomunikasi Dengan mereka Dan mereka Ucapkan terima kasih Dan ingin Apa namanya Bertemu Dan pada saat Perpisahan di Natuna Tentunya Itu menjadi Moment bagi kami Untuk bertemu Dengan orang negara Indonesia Teman-teman Mahasiswi-mahasiswa Disitulah kami Terharu Kami bangga Sangat bangga Bisa Membawa mereka Kembali lagi Ke negara Indonesia tercinta ini Dan juga Pada saat yang kedua Pada saat kita Lagi Memendarat Memasuki Lepas dari Ho Chi Minh Control Vietnam Control Masuk ke Indonesian FIR Masuk ke Indonesian Region Di situ Kita juga Announcement Buat Semua Warga negara Indonesia Selamat datang kembali Di Indonesia Negara Indonesia Tanah Dokter Dokter-Dokter Memperkenalkan diri Saya Dokter siapa Ahli apa Saya Dokter siapa Ahli apa Saya Dokter apa Ahli apa Dan sebagainya Itu membuat Rasa Apa Tenang Rasa tenang Bahwa Betul-betul Tim yang ada Di pesawat itu Adalah tim yang Sudah Dilengkapi Dengan Ahli-ahli Jadi bukan Hanya dokter Umum Tetapi dokter Spesialis Yang Sewaktu-waktu Apa Diperlukan Ada Jadi Terima kasih Juga kepada Para dokter Yang Ada di dalam Pesawat Untuk menjalankan Tugas Nah yang terakhir Adalah Tim Aju Jadi sebelum Tim Aju ini Masuk Memang komunikasi Tektok Saya gak tahu Teman-teman Beijing Itu tidak tidur Berapa hari Saya gak tahu Karena Pokoknya Komunikasi Dengan Jakarta Terus Direspon Jadi saya juga Curigen Jangan-jangan Mereka punya Piket Karena kita ada Grup Pasti kalau gak Dubesnya Teman-teman yang ada Di Beijing Terus merespons Karena kalau gak Kita selalu Halo Kok gak di respon Halo Cepat lompat Jadi mungkin Dari Pak Ari Bisa menjelaskan Tim Aju Dari Beijing Menuju Wuhan Dan bagaimana Koordinasi Pada saat Menarik Teman-teman Di beberapa titik Untuk sampai Ke Wuhan Baik Ibu Jadi betul sekali Yang tadi Ibu sampaikan Bahwa kami bersyukur Sebagai diplomat Kami diperkali Skill Yang lengkap Yaitu skill Negosiasi Dan skill Menghadapi Situasi Di lapangan By the way Beliau ini berbahasa Mandarin Dengan baik Jadi Jadi sebetul-betul Yang saya sampaikan Bahwa Sebetulnya Waktu itu adalah Kita sedang Menikmati liburan Tahun baru Tapi karena ada Situasi Yang ini Darurat Jadi semua Staff Standby 24 jam Jadi kami Sudah Berkoordinasi Dengan Direktur ATW ini Untuk menyiapkan Opsi-opsi Termasuk juga Menyiapkan Opsi Evakuasi Dan sebelumnya Kita juga sudah Menyiapkan Mengirimkan logistik Kepada teman-teman Di Wuhan Jangan sampai mereka Kekurangan logistik Jadi Prosesnya Sangat cepat sekali Karena Negosiasi Dilakukan oleh Semua lini Baik di pusat Oleh Kementerian Luar Negeri Top down Dari Ibu Menlu Sampai level Direktur Semua melakukan Negosiasi Di Kabir Beijing Juga Bapak Dubes Karena sebagainya Pun juga Kita menghadapi Situasi yang Tidak normal Semuanya Memerlukan Ijin Termasuk juga Ijin landing permit Ijin flight clearance Dan kita Menghadapi situasi Kota Wuhan Yang Provinsi Hubei Yang lockdown Kami mengira Bahwa lockdown itu Hanya Orang tidak boleh Masuk ke Hubei Ataupun orang Hubei Tidak boleh keluar Tapi ternyata Lockdown itu adalah Benar-benar lockdown Jadi setiap area itu Ada roadblock Jadi mahasiswa Tidak boleh keluar kampus Lalu dari kabupaten Satu ke kabupaten lain Juga Tidak boleh melewati Jadi itu semua yang harus Dinegosiasikan Mulai dari level Kementerian luar negeri Sampai level Kantor luar negeri Ditingkat provinsi Sampai kantor luar negeri Ditingkat Kabupaten Jadi itu kami berterima kasih Itu semua berkat dengan Negosiasi Kami Tim di lapangan Menjadi mudah Jadi kami menghadapi Situasi bahwa Kita tidak bisa masuk ke Wuhan langsung Jadi tim memutuskan Kita kirim dulu Satu orang Advance Untuk buka posko Di Cangsa Karena kita harus Masuk melalui Cangsa yang berada Di provinsi Hunan Jadi begitu Prosesnya sangat cepat sekali Begitu Ibu menlu Mengutarakan Ada opsi evakuasi Lalu pada tanggal 31 Januari Bapak Presiden Menginstruksikan Evakuasi Kami sudah langsung Berangkat ke Cangsa Tanggal 31 Pagi hari Sampai jam 10 Pagi Lalu kami Bernegosiasi Jadi ternyata Kita tidak bisa Mobil dari provinsi Hunan Masuk-masuk Ke Wuhan Jadi kami harus Sampai ke Perbatasan Sampai perbatasan Kita Ada cek poin Kita harus pindah Mobil Naik mobil Dari provinsi Kupe Untuk sampai ke Wuhan Sekitar 5 jam Jadi dulu sampai Kupe Alhamdulillah Ibu menurut Selalu memantau kita Termasuk Apakah kami proper Untuk masuk ke sana Persiapan alat Proteksi dirinya Terima kasih sekali Jadi setelah sampai di Wuhan Kami langsung Berkoordinasi Dengan mahasiswa Dan ibu Sudah komunikasi Langsung dengan Para mahasiswa Dan kita Malam itu Sudah langsung Dapat lampu hijau Untuk pesawat Mendarat Besokan harinya Jadi Tantangan terberat Adalah Bahwa Mahasiswa kita Tersebar Tidak hanya Di provinsi Wuhan Di provinsi Wuhan Iya Di Wuhan Ada seratusan mahasiswa Yang lainnya Ada Ada sembilan titik Jadi Kita siapkan Lima titik Meeting point Di kota Wuhan Lalu titik-titik yang lainnya Adalah Di kota Ense yang jaraknya Lima ratusan kilometer Dari kota Wuhan Ada di kota Cingco Yang jaraknya Dua ratusan Ada di kota Sianing Dan Dan kota Huangse Itu yang Cukup berat Pendalanya Karena kita harus Mengumpulkan mereka Pada satu jam Yang sudah Tetapkan Pada tanggal Satu itu Tanggal Satu di Bandara Sore hari Harus kumpul semua Karena persiapan Untuk Berangkat malam harinya Lalu malam hari Alhamdulillah Semua Bisa Lancar Jadi kita langsung Masuk pesawat Dan kembali ke Indonesia Jadi saya kira Itulah Ibu dan Bapak Sekalian Rekan-rekan media Cerita Dari Tim penjemput WNI Yang menjalankan Misi kemangusiaan Dari Wuhan Yang sudah Tiba Semuanya Dengan selamat Sehat Sampai saat ini Mudah-mudahan Beliau-beliau ini Terus diberkahi Kesehatan Dan juga WNI yang kembali Dari Wuhan Dapat Diberkahi juga Kesehatan Dan kita semua Seluruh bangsa Indonesia Diberkahi Kesehatan Jadi dengan demikian Sekali lagi Terima kasih banyak Dan acara Talkshow Kecil-kecilan ini Saya tutup Terima kasih